Sementara itu pemirsa Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka operasi Lilin Candi 2022, Polresta Banyumas yang bertempat di lapangan apelma Polresta Banyumas. Bertindak sebagai pimpinan apel yaitu Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Edi Surantasi Tepu SI KMH, dan DIM 0701 Banyumas, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihar Tono M. Ipol, dan Wakil Bupati Banyumas Dr. Andos Haji Sadewot Rilastiono MM. Hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya PJU Polresta Banyumas, Kapolsek Jajaran Polresta Banyumas, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Banyumas, Tokoh Agama Kabupaten Banyumas, Jajaran Badan Musyawarah Gereja Kabupaten Banyumas, serta tamu undangan lainnya. Sedangkan pasukan upacara terdiri dari personil Polresta Banyumas, Satbrimoda Jawa Tengah, Kodim 0701 Banyumas, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Pemadam Kebakaran. Kapolresta Banyumas, Kombes Polri di Suranta, Sitepu SIKMH adalah membacakan amanat dari Kapolri yang nantinya bahwa operasi lilin 2022 yang diselenggarakan oleh Polri ini adalah operasi terpusat dan secara selentak di seluruh jajaran Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Kesatuan Kewilayahan. Apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personil maupun sarana-prasarana. Dengan demikian, diharapkan pengamanan dapat terselenggara secara optimal dan sinergi sehingga perayaan Natal 2022 serta tahun baru 2023 mampu berjalan dengan kondusif. Kapolresta Banyumas memaparkan bahwa momentum Nataru selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia di setiap penghujung tahun dengan melaksanakan berbagai kegiatan, sehingga tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat. Oleh sebab itu, Polri dengan dukungan TNI, pemerintah daerah, mitra kamtipma, serta stakeholder terkait menggelar operasi kepolisian terpusat dengan sandi operasi lilin 2022 selama 11 hari, mulai tanggal 23 Desember 2022 sampai dari 2 Januari 2023. Serta dilanjutkan dengan KRYD mulai 3 Januari sampai 9 Januari 2023. Untuk diketahui di wilayah hukum, Polresta Banyumas sendiri telah didirikan 12 pos yang terdiri dari 1 pos terpadu di alun-alun Purwakerto, 8 pos PAM pada gereja-gereja prioritas, dan 3 pos pelayanan yang terdiri dari pos pelayanan terminal Purwakerto, pos pelayanan stasiun KAI, dan pos pelayanan objek wisata Batu Raden. Dengan melibatkan 250 personil Polresta Banyumas yang dibantu oleh petugas gabungan lainnya. Dari Purwakerto, Marno, Topo IMAS TV, melaporkan.